Pemirsa dua tersangka perampokan minimarket di kawasan ranca ekek yang terjadi pada malam tahun baru lalu ditangkap petugas ratres krimporesta Bandung. Kedua tersangka nekat mengambil uang senilai 9 juta rupiah dengan menodongkan sebilah senjata tajam dan menyekap dua orang karyawan. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi perampokan sebuah minimarket di kawasan ranca ekek Kabupaten Bandung pada malam tahun baru lalu. Kedua tersangka yang berpakaian serba gelap dan wajah tertutup tiba-tiba masuk ke minimarket saat akan tutup. Kemudian mereka menodongkan sebilah senjata tajam dan menguasai uang senilai 9 juta rupiah. Usai menguras uang, kedua tersangka kemudian mengikat tangan dua orang karyawan dengan menggunakan ripet plastik dan menyekap keduanya di bagian gudang. Aksi perampokan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh seorang warga yang melihat dari luar. Hanya butuh waktu 4 jam, petugas gabungan dari Satres Krimporesta Bandung dan Polsek Ranca Ekek menangkap kedua pelaku perampokan. Keduanya adalah Yeha dan Dede yang merupakan warga sekitar lokasi kejadian. Motif perampokan yakni karena salah satu tersangka terlilit utang. Mirisnya kedua tersangka yang masih berusia belia ini memiliki hubungan ipar. Bahkan salah seorang tersangka yakni Yeha ternyata pernah bekerja di perusahaan minimarket tersebut. Sehingga dirinya hafal persis aspek keamanannya seperti apa dan waktu karyawan menghitung uang pendapatan. Nah senjata juga sudah dipersiapkan berarti ya? Yang kamu ambil apa aja di sana? Uang. Uang? Iya, terus dipanggil sama rokok. Itu si kasirnya sempat diapa-apain sama anak? Yang ada apa-apain, semua diketaungan aja. Diikat juga ya? Iya. Terus disimpan di mana sih kasirnya? Dari tangan kedua tersangka pihak kepolisian berhasil mengamankan uang senilai 9 juta rupiah hasil curian, sebilah senjata tajam untuk mengancam, dan pakaian yang digunakan kedua pelaku saat beraksi. Yang menarik disini adalah, kedua orang pelaku ini ada hubungan kakak Ipar dan Ipar, masih keluarga. Relatif masih muda, umur 21 dan 20 tahun. Motifnya karena ekonomi. Kemudian pelaku utama ini rupanya pernah bekerja, pernah bekerja di Alpamar juga. Sehingga tahu persis, jam berapa uang terkumpul, aspek keamanan seperti apa. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya kedua tersangka kini harus mendekam di balik jeruji besi Mapolresta, Bandung, karena melanggar pasal 365 KUH Pidana tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.